Belum seminggu, Anwar Ibrahim sudah bikin 6 gebrakan baru, tolak gaji hingga ogah naik mobil dinas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim baru saja dilantik di Istana Negara Malaysia, Kamis 24 November. Meski belum ada seminggu, Anwar Ibrahim sudah bikin gebrakan seperti menolak menggunakan beberapa fasilitas. Tak hanya itu, ada beberapa terobosan tak populer dari Anwar Ibrahim yang cukup mengagetkan. Apa saja? 1. Tolak menggunakan mobil dinas. Anwar Ibrahim menolak menggunakan mobil dinas yang baru saja dibeli. Mobil itu adalah Mercedes-Benz S600 yang dibeli oleh Departemen Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim mulai menjabat, yakni Jumat 25 November. 2. Tidak perlu renovasi kantor. Selain menolak menggunakan mobil dinas, Anwar juga menyatakan tidak perlu ada renovasi yang dilakukan terhadap kantornya. Baginya, hal ini hanyalah pemborosan dana masyarakat. Tak hanya menolak mobil dinas dan renovasi kantor, Anwar Ibrahim juga secara tegas menyatakan penolakan gaji untuknya. Penolakan itu ia sampaikan dalam konferensi pers perdana pada Kamis 24 November dan pada janji kampanjenya untuk melawan korupsi. Pikirkan apa yang dapat Anda hemat. 100 ringgit, 1000 ringgit, 10 ribu ringgit. Yang dapat diberikan kepada orang miskin. Saya mulai dengan komitmen untuk tidak mengambil gaji, tapi yang penting jangan menyianyiakan dana yang kita punya. Ujarnya. Melansir dari New Straits Times, besaran gaji perdana menteri Malaysia mencapai 80 ribu ringgit atau 280,8 juta rupiah dengan kurs 3.500 ribu per ringgit Malaysia. Empat, perampingan kabinet. Dalam konferensi pers, Anwar menyampaikan ia akan membuat kabinet pemerintahan yang lebih ramping. Ia mendorong agar instansi pemerintah segera menggelar pertemuan pada Senin 28 November. Lima, menjamin upah keluarga. Pemimpin Koalisi Pakatan Harapan itu menyampaikan bahwa pemangkatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Kamis 24 November lalu, ia akan memprioritaskan untuk mengatasi influensi dan peningkatan biaya hidup. Pasalnya, menurut Free Malaysia Today, perekonomian Malaysia sedang dalam kondisi kurang baik. Pertumbuhan ekonomi Malaysia hanya berkisar pada 4 persen hingga 5 persen menjelang 2023. Enam, perbaiki hubungan ketenaga kerjaan dengan Indonesia. Melalui sambungan telepon, Anwar Ibrahim menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa akan memperbaiki hubungan ketenaga kerjaannya dengan Indonesia. Saat itu Presiden Joko Widodo tengah menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Anwar Ibrahim.